Oke selamat malam semuanya Ya ini Yaptok edisi 3 Oktober 2023 Seperti biasa malam ini kita akan memberikan update market YSK dan saham-saham yang sudah masuk Di kolom komentar Yaptok edisi terakhir edisi 2 Oktober 2023 Ada beberapa yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan Nanti kita akan bahas Baik, untuk menyikat waktu Kita akan mulai Sebelum saya mulai silahkan Bagi anda yang mungkin belum subscribe channel ini Silahkan subscribe Dan yang sudah merasakan manfaat dari Yaptok Dukung kami dengan klik like Baik, kita langsung mulai dari YSK Hari ini YSK pergerakannya mix Cenderung turun Dan ditutup melemah 0,0 Ya bisa dikatakan Penurunan ini masih belum merubah apa-apa Masih sama karena masih di dalam Kecenderungan naik Meskipun terjadi penurunan Hari ini turun 0,3% Yang artinya itu adalah koreksi minor Di dalam trend naik Gitu ya Sementara ini Selama tidak turun di bawah MW60 Berarti masih on track Gitu ya Kita langsung lanjutkan ke saham saja Supaya tidak terlalu lama Malam payah tolong bahasa halo Untuk trading Oke kita lihat halo Untuk trading Oke saat ini halo sedang swing ya Swing naik di dalam trend turun Berarti kita akan menggunakan wave Yang besar ini Potensinya tentunya Ke resist-resist terdekat ya Di 94% karena hari ini Tutupnya di atas MW60 Berarti ada potensi untuk melanjutkan pullback Ke 95% Atau sampai dengan 111% ini ya Nah untuk swing Menarik atau tidak Ini kita akan lihat Berapa persentase potensi kenaikannya Yaitu 13% Sampai dengan 31% Dengan risk Anda bisa proteksi di 78% Atau 77% Artinya kalau dia turun ke 77% Halo kembali turun di bawah MW60 gitu ya Jadi itu bisa menjadi proteksi Jadi secara potensi Offside dan downside-nya Halo Menarik untuk swing trade Seperti itu Kita lanjut Tolong bahas Metco Apakah trend kenaikannya Sudah selesai Kita lihat Metco Apakah Trend kenaikan Berarti Ini bisa diartikan Bearish reversal gitu ya Kalau secara Koreksi hari ini Turun penurunan Ini kan hari ini turun ya Turun 3%an Memang Secara Harga Metco ini sudah naik cukup tinggi Kalau kita katakan Dia reversal dari trend naiknya Belum ya Karena pertama Dia masih Di atas MW60 Kalau Anda lihat Dari MW60 pun Kalau misalkan kita Telanjangi gitu ya Kita lihat MW60 gitu Nah seperti ini Masih uptrend Jadi menurut saya Ini Penurunan yang akan terjadi Atau yang sudah terjadi Ini bukan berarti Ini adalah Bearish reversal Ya Melainkan Take profit Atau Koreksi-koreksi yang satu Ajar Karena Metco sendiri Sudah mengalami Kenaikan yang signifikan Ya jadi mungkin Akan terjadi penurunan Misalkan Ke 13.90 Atau Ke 12.60 Itu memungkinkan Terjadi Di dalam trend naik Dari Metco sendiri Karena Metco juga Relatif agresif Kalau kita lihat Dari wave-wave nya ini Jadi sekarang ini Swing nya swing turun Seperti itu Tolong bahas MDKA untuk swing Kita lihat MDKA untuk swing Swing turun Sekarang ini sedang berjalan Dan Sementara ini Kalau kita lihat Potensi penurunannya Ini adalah Target Extensi Dari wave terakhir Di 24.80 Hampir tercapai Namun Karena tekanan jualnya Masih cukup Besar Saya lihat Potensi penurunan ini Mungkin saja Dapat berlanjut Yang target terdekatnya Tadi 24.80 Itu target terdekat Itu adalah Extensi dari wave terakhir Kemudian Extensi yang kedua Itu cukup jauh Ya Di level 20.80 Sampai dengan 1.800 Nah Untuk swing Menurut saya Ini perlu menunggu Terlebih dahulu Sampai dengan Tekanan jualnya merda Dan sudah mulai Swing naiknya Gitu ya Sekarang ini belum Seperti itu Tolong bahas BSD Apakah swing naiknya Sudah terkonfirmasi Bagaimana trading plan Oke kita lihat BSD Oke kalau kita lihat Dari swing yang Sedang berjalan Saat ini Sudah terkonfirmasi Dari MACD Sudah Mulai positif Kemudian Nah ini ya Sudah terkonfirmasi Swing naik Apakah berarti Kita bisa tradingkan Atau menarik Untuk kita tradingkan Gitu ya pertanyaannya Nah kita akan lihat Sama Kita akan melihat Berapa potensi Kenaikannya Berapa persen Ini 2 persen Sampai dengan 7,1 persen Dengan risk Kalau dia kembali turun Ke bawah 10,45 Itu sekitar 2 persen Kalau dia balik Ke support bottomnya Di 1020 Itu 5 persen Jadi Risk rewardnya Sekitar 5 banding 7 Ya atau Ya Bisa dikatakan Tidak terlalu menarik Kalau Anda mau cari Misalkan seperti PTR Nyarinya kan Di atas 5 sampai dengan 10 persen Ini mungkin Tidak masuk Karena Apa namanya Secara ruang geraknya Memang relatif Sampai tetapi Kalau mungkin Anda Mau cari 2 atau 3 persen Profit dari Sebuah trading Ya mungkin Ini yang bisa masuk Untuk Anda Coba Seperti itu Pak Pak saya ada goto Di atas 100 Enaknya dijual Atau tambah Plan investasi Dilihat ruginya Membaik soalnya Oke Rugi membaik Ini keywordnya Ya Keywordnya Rugi membaik Kita akan cek goto Sudah punya Di harga 100 Ya saya anggap 100 bulat Gitu ya View terakhir kita Adalah goto Turun ya Masih akan turun Ke 50 Gitu ya Nah bagaimana Dengan Statement Kerugian yang Membaik Atau artinya Kerugiannya itu Menurun gitu ya Sementara ini Di 2023 Kuartal 1 Kuartal 2 Betul Kerugian goto Membaik dari Sebelumnya Atau kuartal 1 Dan 2 2022 Gitu ya Jadi kalau kita lihat Kerugian di 2022 Itu Sekitar 6,4 Itu kuartal 1 Kemudian di kuartal Keduanya 7,1 Sedangkan di kuartal 1 2023 Itu 3,8 Dan di kuartal 2 Itu 3,3 Artinya jauh 40 dan 54 Persen ya Artinya terjadi Penurunan Kerugian Gitu ya Kemudian itu secara Bottom line Kemudian kalau kita Lihat ke atas Dari operasional pun Disini juga Membaik cukup Signifikan Dimana operasionalnya Ini 48 Persen Meningkat Kemudian Sorry Maksudnya Rugi Operasionalnya Itu menurun Dari 7 Menjadi 4 Kemudian Dari 7,9 Menjadi 2 Itu di kuartal 2 Jadi ini adalah Sentimen yang positif Sementara ini Namun Sekali lagi Kalau Anda bertanya Pada saya Pada kami Di EF Advisor Yang mana kita Memiliki kriteria-kriteria Kelayakan investasi Ya Menurut kami Dengan adanya Pilihan Yang lain Yang lebih Menarik lagi Yang sudah profit Yang juga tumbuh Ya mungkin Itu akan Mengeliminasi Gotoh Menjadi pilihan Investasi Kecuali Kalau Anda Mau berspekulasi Atau Katakanlah Tidak ada Pilihan yang lain Saat ini Yang bisa Anda Pilih Ya Mungkin Gotoh bisa Anda pilih Tetapi Menurut saya Mungkin juga Menurut Advisor Di PIR Ataupun PIR Saat ini Masih banyak Pilihan yang lain Yang lebih Lebih Aman Kinerjanya Lebih bagus Dalam artian Sudah positif Atau sudah Mencetak Lawa bersih Secara konsisten Bisnisnya Sudah Approve Ya Itu mungkin Bisa Mengeliminasi Sekali lagi Gotoh Menjadi pilihan Investasi Sekali lagi Ini Kita Kan sebagai Investor Tidak mungkin Kita beli Semua saham Ya Kita harus memilih Mana-mana Yang terbaik Ya Kalau menurut saya Masih banyak Yang lain Yang Tumbuh Yang positif Di bawah Ataupun Di operasionalnya Artinya Kita akan Lebih tenang Kalau misalkan Terjadi apa-apa Ya Kita bisa Katakan Perusahaan tersebut Sudah untung Gitu ya Nah itu akan Menjadi Membawa ketenangan Dalam kita memegang Walaupun sahamnya Mungkin turun Terjadi naik dan turun Dalam jangka pendek Kita akan lebih tenang Dibandingkan Kita memegang Emiten yang Secara fundamental Itu sedang minus Ya walaupun minusnya Itu membaik Tetapi Yang menjadi catatan adalah Sahamnya sedang Downtrend Disini Yang mana view kita Masih ke 50 ya Seperti itu ya Memang kita Lihat ada perbaikan Di Profit dari saham Bukan profit ya Kerugiannya Berkurang Jadi belum profit Nah itu mungkin Sama dengan Saham Bukalapak Tetapi ya Kita tidak Menurut kemungkinan Nanti kalau Sudah memenuhi syarat Gitu akan kita Investasi disana juga Tetapi sekarang ini Untuk saat ini Menurut saya belum Ya Seperti itu Karena masih Sangat banyak Pilihan ini aja Kita akan Di Pertengahan Oktober Ini ada 2 saham Yang akan kita Masukkan di Peer Atau Peers Ya Jadi mungkin Itu akan menjadi Opsi yang bagus Sampai dengan Akhir tahun Atau sampai dengan Kuartal 1 2024 Besok ya Menjelang Memilu gitu ya Jadi Ya kita akan Lihat itu Yang jelas bukan goto Gitu loh Tapi kalau Anda Mau Dengan asumsi Rugi yang terus Membaik Ya gak apa-apa Sebenernya Cuma Karena kita ini Mungkin Sangat selektif Terhadap Sensitive Terhadap Profitabilitas Kita akan Mencari Orang yang Profit aja Misalkan NPMnya Di bawah 5% Kita gak pilih Apa lagi Yang rugi Gitu ya Jadi Kalau Anda Bertanya ke kita Kerugian yang Membaik itu Bukan Termasuk Dalam Kriteria kami Ya karena Profit pun Kalau cuma tipis Kita pun Gak masuk Gitu ya Semoga bisa Dipahami Tetapi ini Menurut kami Sekali lagi Anda bebas Menentukan Selanjutnya Tadi kita sudah Bahas MDKA Jadi Menurut saya Sudah kita Bahas Secara Teknikal Payab tolong Bahas SLIS Untuk investasi Apa tren motor listrik Sekarang akan Mengangkat Saham SLIS Ya Sebenarnya Trendnya ini Sudah berjalan Apakah kinerja SLIS Juga bagus Gitu ya Lagi-lagi Kalau investasi Kita harus Melihat di atas Kertas Seperti apa Nah ini Setelah IPO Kita lihat IPO nya Kapan Ini baru Jadi kita perlu Cross check Apakah Dalam Setelah IPO Ini Kinerjanya Trendnya bagaimana Trendnya Tumbuh Atau Tidak tumbuh Gitu ya Ini 2019 Belan 10 Gitu ya Jadi kita lihat Apakah Fundamentalnya Nah Kita lihat Sejak Sejak IPO di 2019 Jatuh Di 2020 Saya anggap Itu kita kecualikan Di 2021 Revenue nya Tumbuh 8% Tetapi di bawah Operasional nya Turun 6% Sorry 0,4% Jadi tidak tumbuh Di bawah Di bottom line Juga tidak tumbuh Namun di 2022 Ini Terjadi Pertumbuhan Dari atas Sampai bawahnya Artinya Ada Ada sesuatu Yang bagus Nah Di kuartal 1,2 Di 2023 Ini Sayangnya Di kuartal 2 Ini Cukup Koreksinya cukup Dalam Terutama Di Labahnya Di operasional Itu turun 54% Jadi Secara Pertumbuhan Saya masih Meragukan Dengan SLIS Ini Meskipun Terjadi Sekarang Ini Untuk Sepeda listrik Dan motor listrik Itu sangat Banyak Kompetitornya Jadi Menurut saya Ya Mungkin Akan Ada sentimen Bagus Dengan kinerjanya Nanti Tetapi Kita harus Lihat juga Kompetisinya Seperti apa Ya Lanjut Kita lihat Dari Profitabilitasnya Disini Sayangnya Sekali lagi Ini juga Dari pertumbuhan Kita ragukan Secara profitnya Juga relatif Tipis Ya Tipis sekali Mendekati Angka 5% Bahkan Terakhir Di 2,9% Jadi Dengan Pertumbuhan Yang masih Saya ragukan Karena Terjadi penurunan Di kuartal Kedua Kemudian Kita lihat Dari Padahal Ada sentimen Bagus Tetapi Dia justru Mencetak Penurunan Kinerja Itu Adalah Tanda tanya Juga Kemudian Kita lihat Dari Margin Ini Sangat Tipis Baik Itu Dari Operasional Cuma 6% Kemudian Bottom line 2,9% Itu Artinya Tidak Memenuhi Kriteria Kami Seperti Itu Oke Malam Payak Bisa Tolong Bahas Saham Mutu Sudah Beli Di Harga 171 Bagaimana Risk Reward Untuk Jangka Pendek Terima Kasih Sehat Selalu Terima Kasih Atas Doanya Untuk Jangka Pendek Bagaimana Risk Reward Untuk Saham Mutu Oke Turun Ya Mutu Ini Saham Baru Secara Teknikal Kurang Terlalu Bagus Untuk Penutupan Saat Ini Kita Terakhir Jual Di PTR 185 Di Tanggal 21 September 21 September Oh Ini Kenaikan Yang Terakhir Ini Kita Kasih Unjuk Dulu Supaya Tidak Cuma Omong Doang Setelah Kita Jual Turun Kebetulan Kebetulan Aja Tapi Keputusan Yang Diambil Adalah Keputusan Terbaik Menurut Saya Ini Kita Jual Di PTR Di Tanggal 21 Di 185 Dia Sempat Naik Dulu Jadi Menurut Saya Member PTR Memiliki Kesempatan Yang Sangat Bagus Dia Bisa Jual Mereka Bisa Jual Di Atas 200 Pun Bisa Jadi Tidak Ada Alasan Dibawa Turun Di Harga Saat Ini Karena Kita Pun Sudah Menginstruksikan Jual Sejak Di Harga 180 Ke Atas Profit Tentunya Saat Ini Dia Turun Bagaimana Haris Reward Menurut Saya Setelah Dia Breakdown Support Ini Yang Mana Artinya Dia Mencari Support Selanjutnya Nah Itulah Risk Nah Kita Lihat Dari Saat Ini Memang Belum Terbentuk Indikator Di Daily Kita Akan Buka Di H4 Kita Lihat Disini Pembentukan Pola Topping Atau Double Top Dengan Neckline Yang Sudah Ditembus Jadi Kita Anggap Potensi Upsidenya Di Neckline Di Neckline Ini Di Harga Terakhir Neckline 9% Sedangkan Kalau Dia Turun Ke Target Turunnya Itu 12% Jadi 12% Banding 8% Jadi Itu Kurang Terlalu Menarik Jadi Dengan Penutupan Terakhir Yang Masih Kurang Bagus Saya Rasa Mutu Masih Memungkinkan Untuk Turun Lebih Dalam Dan Mungkin Kans Untuk Kita Dapat Di Harga Lebih Rendah Masih Ada Dan Mungkin Risknya Akan Jadi Lebih Kecil Dengan Ya Dengan Dengan Catatan Anda Konsultasi Dulu Sebelum Beli Kalau Anda Member Jangan Sampai Anda Tangkep Pisau Jatuh Siapa Tahu Dia Meluncur Lebih Dalam Gitu Ya Jangan Sampai Anda Tangkep Pisau Jatuh Seperti Itu Kira-kira Thank you Pak Untuk Pembahasannya Sehat Selalu Terima Kasih Atas Doa Semua Doa Yang Baik Akan Kembali Yang Mendoakan Pak Mohon Pencarahannya Mengenai GTBO Apakah Menarik Untuk Trading Bagaimana Terima Kasih Atas Sharing Selalu Hadir Setiap Malam Terima Kasih Sudah Menonton Oke Kita Lihat GTBO Bagaimana Secara Untuk Trading Nah Kalau kita Lihat GTBO Ini Hampat Kita Lihat Di Daily Saat Ini Sampai Dengan Penutupan Hari Ini GTBO Relatif Masih Terjaga Di Dalam Trend Naik Memang Ini Agresif Jadi Kalau Seperti Ini Saam Ini Seperti Ketika Dia Naik Karena Anda Bisa Dibawa Turun Lagi Untuk Saat Ini Risk Ini Kemungkinan Minimal Karena Berada Di Support Didekat Dengan Support Di 570 Yang Mana Kalau Dia Turun Ke Bawah Itu Berarti Dia Akan Turun Ke 420 Atau 450 Ini Yang Mana Anda Mau Trading Di Harga Saat Ini Cut Loss Di 570 Itu 3% Nah Dengan Harapan Dia Masih Maju Uptrend Dengan Wah Signifikan Sekali Yang Masuk Akal Dululah Yang Dekat Di 690 Misalkan Itu 16% Jadi Secara Harus Reward Dan Trend Yang Masih Terjaga Walaupun Anda Juga Catat Baik Baik Disiplin Karena Disini Terjadi Masih Belum Golden Cross Jadi Mungkin Dia Masih Konsolidasi Dulu Atau Mungkin Dia Turun Dulu Ke 500 Yang Jelas Kalau Anda Mau Ambil Harga Saat Ini Mungkin Masih Bisa Proteksi Di 570 Masih Masuk Akal Tapi Kalau Misalkan Anda Belum Ambil Kemudian Besok Turun Di Bawah 565 Anda Masih Bisa Menunggu Di 510 Atau Di 480 Yang Mana Cut Loss Menjadi Di Bawah 400 Atau Di Bawah M60 Bergerak Jadi Tentunya Dinamis Yang Jelas Kalau Semakin Berjalannya Waktu Dia Semakin Mendekati Harga Jadi Saran Saya Mungkin Kalau Mau Beli Harga Saat Ini Tidak Full Power Kalau Misalkan Alokasi Kita Maksimal 15 Kita Bisa Trading 5 PV Dulu Dengan Proteksi 570 Misalkan Kita Kurang Beruntung Dan Harus Cut Loss Nanti Bisa Buyback Di 500 Atau 480 Tadi Seperti Itu Kira Kira Advise Saya Untuk Saham GTBO Oke Sudah Saya Jawab Semua Sesuai Dengan Permintaan Jadi Itulah Yang Kita Bahas Di Ftalk Apa yang Kami Bahas Ini Adalah Permintaan Dari Penonton Ftalk Jadi Tidak Ada Kepentingan Ataupun Untuk Menggoreng Harga Saham Jadi Saya Harap Bapak Ibu Juga Bisa Memahami Itu Dan Memberikan Ide Ide Yang Menarik Untuk Dibahas Di Selanjutnya Supaya Nanti Di Selanjutnya Ada Banyak Informasi Yang Bisa Dapat Kita Dapatkan Silahkan Isi Kembali Di Kolom Komentar Sama Apa Yang Menarik Untuk Dibahas Selanjutnya Dan Kenapa Selanjutnya Anda Pilih Untuk Dibahas Bagi Anda Yang Berkonsultasi Lebih Lanjut Terkait Trading Silahkan Join Private Trading Room Untuk Konsultasi Dengan Advisor Saya Di Private Trading Room Kalau Anda Investor Tentunya Join PIR Ataupun PIR Informasinya Anda Dapatkan Sebelum Anda Join Pastikan Anda Sudah Baca Dulu Apa Itu Private Trading Room Apa Itu PIR Atau PIR Dan Pastikan Anda Sesuai Dengan Apa Yang Anda Butuhkan Kalau Anda Trader Join PTR Kalau Anda Investor Join PIR Tidak Mungkin Dibalik Dan Menjadi Cocok Karena Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Tidak Bisa Dibulak Balikan Kalau Anda Sudah Join Tidak Bisa Dibatalkan Seperti Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Di Ftok Malam Ini Semoga Dapat Memberikan Manfaat Ke Bapak Ibu Semua Yang Menonton Terima Kasih Untuk Yang Sudah Berkontribusi Memberikan Ide Silahkan Isi Kembali Di Kolom Komentar Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Tau Kesalahan Dalam Penyampaian Di Ftok Malam Selamat Malam Dan Selamat Beristirahat